Intro Ditemui saat memimpin kunjungan spesifik ke Kabupaten Sukabumi Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, banyak daerah yang masih belum tercover sinyal telepon seluler, sehingga wilayah tersebut tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, menurut Dede Yusuf, bantuan kuota internet juga belum tepat sasaran. Padahal pada Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan program bantuan kuota internet tahun 2020 dengan anggaran mencapai 7,2 triliun rupiah. Masih banyak daerah-daerah yang seperti di Kabupaten Sukabumi, wilayah selatan, itu blank spot. Sehingga ia tidak bisa melakukan PJJ. Nah itu perlu dukungan dari Kemenkom Info atau mungkin provider untuk menambah tower-tower tertentu. Dan ini tidak boleh berpikir secara bisnis. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, di Kabupaten Sukabumi ini yang lokasinya tidak jauh dari kota Jakarta, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak bisa diakses oleh provider telepon seluler. Hal ini sangat menghambat sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Adanya blank spot, ketidakadanya ataupun kepemilikan smartphone yang tidak dimiliki oleh semua. Menurut saya ini juga menjadi kendala-kendala utama bisa dilakukannya PJJ. Adanya stres yang dirasakan oleh anak-anak maupun orang tua pada saat mereka harus mengalami suasana ataupun situasi belajar dengan penuh ketidakpastian tadi. Kapan mau ketemu sama teman-temannya? Kapan mau belajar dalam suasana yang berbeda tidak hanya di rumah? ADR Diansyah, TVR Parlemen, melaporkan.